Halo guys kembali lagi di channel golektrik di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara menonaktifkan aplikasi Google Assistant di smartphone Android kita namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya sebenarnya aplikasi Google Assistant dirancang dan dibuat untuk membantu user Android melakukan hal-hal tertentu namun kenyataannya ada banyak orang yang sangat terganggu dengan aplikasi ini jadi bagi teman-teman yang ingin menonaktifkan aplikasi Google Assistant caranya sangat mudah pertama silahkan buka aplikasi Google di smartphone Android baik teman-teman biasanya aplikasi Google tersimpan di folder Google seperti ini di smartphone saya langsung ada folder seperti ini langsung saya buka lalu selanjutnya akan muncul semua aplikasi produk Google jadi kita pilih yang ini yang Google Oke kita pilih yang Google Oke langsung kita buka lalu selanjutnya setelah aplikasi Google kita terbuka selanjutnya silakan klik foto profil atau profil di pojok sebelah kanan atas yang ini lalu kita klik kemudian selanjutnya setelah kita masuk pada tampilan seperti ini silakan klik pada setelan yang ini Oke lalu kita klik setelan kemudian setelah tampil seperti ini selanjutnya kita scroll ke atas seperti ini lalu kita temukan pengaturannya kita scroll ke atas yaitu ini pengaturannya tulisannya umum seperti ini berbentuk roda gigi klik kemudian disini bisa teman-teman perhatikan bahwa asisten Google atau Google Assistant di aktifkan nah jadi disini kita nonaktifkan saja disini kan berwarna biru kita tinggal klik di bagian ini otomatis akan muncul seperti ini lalu silakan klik pada nonaktifkan nah otomatis ketika kita nonaktifkan maka otomatis aplikasi Google Assistant atau asisten Google sudah di nonaktifkan jadi dengan cara ini teman-teman tidak perlu lagi khawatir aplikasi Google Assistant otomatis terbuka jadi saya ulangi lagi caranya pertama silakan teman-teman buka aplikasi Google nah biasanya tersimpan di folder Google seperti ini lalu silakan buka aplikasinya kemudian selanjutnya silakan teman-teman klik foto profil atau profil di pojok sebelah kanan atas yang ini lalu selanjutnya klik pada setelan kemudian klik pada asisten Google yang ini Oke lalu kita scroll ke atas lalu kita temukan pengaturan yang umum yang ini pengaturan umum yang roda gigi lalu kita buka lalu kita nonaktifkan tadi kan seperti ini seperti ini langsung kita klik kemudian kita nonaktifkan Oke jadi itu teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan terkait cara menaktifkan aplikasi Google Assistant di smartphone Android kita jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini silakan teman-teman tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like share komentar subscribe agar ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati